baik adek-adek ini bagian terakhir ya untuk topik nomor 7 ini yaitu kita memasuki geokronologi mutlak dengan menggunakan radiokarbon ya disini kenapa ini kita bahas karena dia relatif banyak digunakan ya karena waktu paruhnya yang relatif singkat ya jadi waktu paruhnya hanya 5.700 tahun ya disini nah kita mengetahui bahwa apa namanya karbon itu punya tiga isotop ya karbon 12 13 14 nah hanya karbon 14 yang radioaktif yang 12 13 stabil ya disini jadi kalau kita bisa mengetahui perbandingan karbon 14 yang radioaktif terhadap karbon 12 yang stabil kita bisa menghitung kira-kira berapa waktu paruhnya disini nah bagaimana kita memanfaatkan apa namanya radio karbon ini ya jadi pertama kita harus memahami bahwa atmosfer kita itu punya banyak nitrogen nitrogen nah nitrogen ini ya kalau kita lihat dia dekat sekali dengan karbon jadi dia melepaskan proton neutron atau menerima neutron elektron itu akan mengubah dia bolak-balik nitrogen dan karbon ya disini jadi kita bisa sebut bahwa nitrogen dan karbon ini merupakan radioaktif dan radiojen sekaligus nah karena di angkasa ini banyak sekali neutron yang dikirimkan oleh matahari ya ini sinet kosmis ya maka ketika neutron akan membentur apa atom nitrogen yang ada di atmosfer kita jadi kita lihat disini nitrogen ini punya 7 proton dan 7 neutron ya ketika dia dibentur oleh neutron maka ya terjadilah peluruhan alpha disini protonnya lepas ya neutronnya nambah nah ini sama dengan karbon 14 ya jadi dia punya 6 proton karena protonnya sudah hilang neutronnya ketambahan 1 jadi neutronnya menjadi 8 nah ini yang karbon 14 ini kalau bereaksi dengan apa namanya oksigen dia akan menjadi karbon bioksida yang menjadi karbon bioksida ya disini yang itu akan diserap oleh tanaman juga manusia dan hewan ya disini dimana selama organisme tersebut hidup maka jumlah karbon 14 yang ada di tanaman ataupun organisme hewan manusia tadi itu akan sama dengan jumlah karbon 14 yang ada di atmosfer karena dia apa namanya apa namanya reaksinya terbuka ya jadi saling bertukar saja nah tapi itu beda cerita kalau organisme tersebut sudah mati atau kalau dalam hal manusia meninggal ya disini maka dia tidak bisa lagi menyamakan porsi atau persentase itu karbon 14 nya dengan atmosfer maka yang dialami karbon 14 tadi dia akan melakukan peluruhan beta melepaskan elektronnya ya sehingga dia balik lagi menjadi nitrogen 14 jadi balik lagi ke asalnya nah jadi di dalam proporsi co2 kita maka C yang 14 itu tambah lama tambah sedikit dibandingkan dengan C yang 12 ya karena C12 itu yang paling banyak di alam ya jadi kalau CO2 itu banyak C12 sedikit C14 nah C14 nya semakin lama semakin sedikit ya jadi kita bisa menghitung rumus peluruhan dan waktu paruh ya jadi dari 100% kandungan C14 di dalam tanaman yang sama dengan atmosfer berapa persen dia akan berkurang jadi 5730 tahun dia akan berkurang separoh ya jadi karbon 14 nya sudah berubah menjadi nitrogen 14 jadi semakin sedikit ya disini kita bandingkan dengan karbon 12 yang ada maka dia akan semakin buruh ya disitu nah jadi itu bagaimana kita memanfaatkan radiokarbon ya cuman sebagaimana juga dating yang lain dia juga punya tantangan ya disini jadi problemnya adalah ya karbon 14 di atmosfer itu juga tidak konstan ya disini jadi jelas apa namanya karena jumlah karbon 14 berfluktuasi maka pasti ada penyimpangan ya jadi misalkan disini nih saat ini kita sekarang ya disini dia 5730 tahun ya dari sekarang dia bisa saja lebih muda ya karena apa namanya dia lebih banyak sementara lebih tua dia lebih sedikit jadi dia bisa saja umurnya lebih tua dari yang seharusnya seharusnya jadi ini tantangan di dalam radiokarbon ini harus di koreksi dengan metode yang lain oke jadi itu mengenai penanggalan radiokarbon yang mungkin saja suatu saat di dalam karir kalian kalian akan menjumpai ya data-data dimana umur dari batuan atau proses geologinya itu ditentukan dengan geokronologi mutlak dengan radiokarbon ya disitu baik saya itu sebetulnya untuk semua topik kita ya kita sudah bahas dari waktu geologi sampai geokronologi mutlak dengan menggunakan radiokarbon selamat belajar ya sampai jumpa di kesempatan berikutnya selamat siap terima kasih terima kasih terima kasih